Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan verifikasi lapangan permohonan rekomendasi persetujuan pembangunan rumah ibadah HKBP Resort Pondok Lapa di Jalan Pondok Lapa Timur, RT 09 RW 011 Keluran Pondok Lapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Kegiatan yang dipimpin langsung Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Timur Ahmad Salahudin sebagai langkah kepastian bahwa semua dokumen yang disiapkan untuk ditingkatkan sebagai izin menerikan bangunan ditingkatkan Provinsi DKI Jakarta berjalan baik dan lancar. Ini bagian yang memang merupakan serangkaian dari lanjutan proses yang sudah kita lakukan dari waktu-waktu sebelumnya ya. Karena ketentuan aturan yang berlaku yang diatur melalui peraturan bersama Menteri 98 dan Pergut 83 tahun 2012 memang disaratkan setelah semua dokumennya itu sudah masuk ya, setelah masalah lapangan itu sudah ada dari capan 60-90 yang apa sekitar dan juga para jamaah, ini dilakukan verifikasi. Nah verifikasi ini sebenarnya dimastikan untuk apakah memang data dokumen administrasi itu sesuai dengan kondisi lapangan. Karena memang terus terang verifikasi lapangan ini sangat penting sebab apa yang sebelah kita pernah lakukan selama ini pernah juga ada beberapa masih warga masyarakat sekitar yang masih menolak dan sebagainya. Jadi ini verifikasi secara terbentuk untuk memastikan bahwa semua dokumen-dokumen yang disiapkan atau yang dimohonkan untuk mengajukan rekomendasi IMB dari Kewalikota ketika provinsi itu bisa berjalan lancar. Itu yang saya ingin tekankan seperti duduk. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan saya sama Kewalikota mencapkan terima kasih. Sekaligus permohon maaf karena memang proses pengajuan dari Kewalikota resos ya, resos penuh kelapa ini kan sudah lama juga ya. Tapi kan saya bilang tadi karena memang perlu proses dan perlu waktu, tahapan-tahapan sehingga baru sekarang kita melakukan. Dan insya Allah mudah-mudahan setelah ini selesai nanti kita akan membuatkan rekomendasi IMB-nya untuk diajukan ke provinsi. Jadi kita sudah pastikan tidak ada lagi masalah. Kemudian juga saya sangat mengucapkan terima kasih kepada pengurus gereja, kepada masyarakat, kemudian juga Pak Lurah ya. Lurah lingkungan setempat ini, Kewalikota kelapa khususnya ya, yang telah bagaimana mengkondisikan tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan semua bisa berjalan lancar. Khusus juga dari FKUB yang memang tugasnya sebagai remitra pemerintah untuk bagaimana proses IMB ini supaya semua bisa berjalan lancar. Dan harapan kami, makhluk pemerintah ke Jakarta Timur mudah-mudahan kondisi yang sudah kondusif ini nantiasa bisa terus terpiara dan terjaga ya. Dan mudah-mudahan program kita untuk ke depan nantinya gitu kan, banyak program-program bagaimana menjaga kerukunan antara umat beragama, kerukunan antara masyarakat dan sebagainya. Ini menjadi bagian salah satu keberhasilan program kita untuk kita sampaikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Untuk para jemaat itu saja, tadi saya sampaikan ini tahun politik ya, tahun politik semuapun samalah ya. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi kondisi yang ada itu untuk kepentingan satu hal. Karena terus kan yang masyarakat ibadah dan sebagainya kan harus kondisi yang independen dan sebagainya. Ini persen kita seperti itu. Kalau sampai itu terjadi, Kak Wotir takut nanti menimbulkan politik yang berpanjangan. Kita berharap bahwa rumah ibadah yang nanti akan didirikan ini menjadi tempat yang menyebarkan pesan-pesan kedamaian. Dan bisa bersilatur rahmi, bisa berkolaborasi, bersinergi dengan masyarakat sekitar. Sehingga terjalin toleransi antara para pemeluk agama khususnya di kelurahan Pondok Lapa ini. Ya kita berterima kasih kepada pemerintah yang didalamnya ada pemerintahan Kota Madia. Khususnya juga forum kerukunan umat beragama FKUB yang memang kurang lebih satu tahun kita ada di sini. Yang memang benar-benar memberikan perjukan dan perhatian yang benar-benar sungguh-sungguh. Sehingga kita menjalani proses ini walaupun sebenarnya sudah 20 tahun. Namun kita bisa bersyukur kepada Tuhan begitu juga dengan instansi terkait termasuk masyarakat di sekitar kita, lingkungan sekitar. Kita bisa rasakan memang benar-benar bisa saling membangun, saling melengkapi. Dan kita bersyukur untuk itu dan kita berharap semoga ke depan hal-hal seperti ini terbangun secara bersama yang merujuk kepada kebersamaan kesatuan bangsa dan negara kita di dalam menjunjung nilai-nilai Pancasila yang didalamnya terbatu ketuhanan yang mahesa, bagaimana kita saling untuk menghormati, saling menghargai dan seperti yang dikatakan tadi Bapak Ketua FKUB, bagaimana kita hidup di dalam kedamaian, hidup berdamai di antara kita sama sekitar. Betul saja.